Ini kagak lainnya, ada banyak bentuk bangunan, ada banyak bentuk balok yang digunakan untuk membangun. Siapa yang membangun ini? Mbak Ara yang membangun. Ini apa Mbak Ara? Ini menurut Mbak Ara adalah rumah uti. Jadi kalau sering kita lihat ketika Mbak Ara membangun itu membangun rumah uti atau rumah akung. Sepertinya Mbak Ara mempunyai tekanan tersendiri ya dengan rumah uti dan rumah akung. Sehingga setiap kali, hampir setiap kali ketika membangun, menggunakan balok warna ataupun balok unit, Mbak Ara selalu menamai judul bangunnya itu dengan rumah akung dan uti. Ada apa saja di rumah akung nang uti ini? Ada ayah, ada siapa lagi? Ada bunda, terus? Oh ada utinya di sana. Ada akung, terus ada siapa lagi? Mbak Ara, iya. Sepertinya Mbak Ara sudah bisa melihat ukuran, mempaham ukuran bahwa balok silinder yang... Biasanya anak-anak memanai balok silinder ini dengan orang. Mbak Ara sudah bisa memanai bahwa yang tinggi-tinggi ini adalah ayah, bunda, akung, dan uti. Sedangkan balok silinder yang pendek ini dimaknanya dengan dirinya, jadi lebih kecil gitu dininya. Oke, apalagi Mbak Ara? Ada bis. Ada bisnya, ini bisnya. Bisnya kemana? Bisnya. Oh, bis ini mau ke rumah ayah katanya. Mungkin ini bis dari rumahnya aku, terus Mbak Ara mau pulang dengan menggunakan bis ya bersama ayah. Terus apalagi, nak? Ada tempat tidurnya. Oh, ini tempat tidurnya. Lalu apalagi? Apa? Oh, ada kamar mandinya. Oke, ada kamar mandinya. Ada apalagi, Kak? Oh, ada tempat makan, ruang makannya. Mbak Ara sudah memahami bagian-bagian dalam sebuah rumah. Ada kamar mandi, ada ruang makan. Lalu apalagi, nak? Ada masjidnya. Oh, masjidnya kata Mbak Ara dekat dengan rumah uti. Mungkin Mbak Ara selama ini ketika di rumah uti, sholatnya tuh masjid ya. Katanya masjidnya dekat dengan rumah. Terus apalagi? Sudah, oke. Terima kasih ya Mbak Ara sudah bercerita. Mbak Ara신. Mbak Ara been.